Jalan baru yang menghubungkan kawasan Jalan Soekarno-Hatta, km 7 dengan Jalan MT Haryono Balikpapan, Kelimantan Timur akhirnya resmi diberi nama dan dibuka Senin 23 Februari 2020. Jalan sepanjang 2,8 km yang membelah perumahan Grand City yang diberi nama Jalan Sinar Maslain Bolvat dibuka dan diresmikan penggunaannya oleh Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi melalui acara seremonial di pintu masuk Grand City, Jalan Soekarno-Hatta, km 7. Peresmian dibukanya Jalan Sinar Maslain Bolvat merupakan hadiah hari ulang tahun atau hut ke-123 Kota Balikpapan yang perayaannya jatuh pada 10 Februari 2020 lalu. Hadir dalam peresmian ini CEO East Indonesia Sinar Maslain Frankie Najuan, Kelimantan, dan Sulawesi Division Head Sinar Maslain, Limjan Tambunan, Lain Balikpapan Kalimantan Division Head Sinar Maslain, Henki Mogi, Ketua Panhut Balikpapan, Army Winsih, serta tamu undangan lainnya. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan mewakili Pemkot Balikpapan dirinya menyatakan senang dibukanya secara resmi Jalan Sinar Maslain Bolvat ini. Menurut Rizal, Sinar Maslain sangat membantu majunya Kota Balikpapan. Apalagi lokasi jalan yang diresmikan ini jaraknya hanya 50 hingga 60 km dari Ibu Kota Negara atau IKN baru di Penajam. Balikpapan memang sengaja dipersiapkan sebagai kota penyangga IKN karena tidak mungkin semua warga yang datang tinggalnya di IKN. Dibukanya jalan baru oleh Sinar Maslain ini bisa memberikan contoh bagi pengembang-pengembang lokal, khususnya dalam penyediaan FASUM dan FASOS serta lainnya. Pertama ya terima kasih kepada Sinar Maslain ya karena dengan jalan ini pasti kan kemacetan di Kilometer 8 segera terurai gitu dan itu kan sangat penting karena itu tiap hari orang kesel di sana macet, macet. Nah ini kan udah ada jalan ini itu sehingga memperpendek jarak dan mengatasi kredit di Kilometer 5. Kedua ini memberikan suasana baru, orang bisa lihat pemandangan PO yang baru ini ada konsep properti, perumahan yang bagus, dengan tata ruang yang bagus tentu juga memberikan semangat orang untuk wah ini balikpapan bener-bener udah siap nih nyambut IKN kita gitu. Tiga ya ini juga mendorong investasi, mendorong masyarakat, masyarakat balik kapan kalau tim itu kan masih kurang nih ke apa berinvestasi di properti. Nah kalau di Jakarta, di tempat-tempat lain, di Jawa atau orang investasi properti itu udah bagus. Nah ini ada kesempatan ya dengan konsep yang sangat bagus, kesempatan membuat investasi baru begitu di properti. Akhirnya itu yang kita senang dan ya ini membantu, sangat membantu kepada masyarakat dan pemerintah. Sementara itu CEO East Indonesia Sinar Maslen, Franky Najuan mengatakan setelah jalan Sinar Maslen dibuka untuk umum, maka dipastikan keramaian arus lalu lintas akan meningkat. Menurut Franky, kendaraan yang boleh melintas di jalan ini adalah sepeda motor dan mobil roda 4 dengan beban di bawah 5 ton. Awalnya saya dengan Pak Rijal, peresmian dari MT Hariono sampai proyek protokol pertama di 2018, sampai akhirnya kita bisa merampunkan proyek kita namain Sinar Mas Kulofat ini, bisa rampung dan bisa dinikmatin oleh semua masyarakat Kalim, terutama masyarakat Paling Bapan. Mungkin tadi dari Pak Wali Kurta sudah menyinggung masalah tadi bahwa memang keadaan sekarang bisnis properti sekarang lagi tidak terlalu bagus ya, tapi ya kita berusaha bahwa kita harus memenuhi apa yang menjadi kewajipannya kita, apa yang menjadi merupakan tanggung jawabnya kita untuk memberikan yang terbaik untuk kota Paling Bapan sendiri. Tim Liputan, TV Beruang, melaporkan.